Ya, shalom, shalom, selamat malam buat semuanya yang sudah bergabung malam hari ini di acara Mesbah Doa. Kita menyiapkan hati kita untuk terus mencari menyembah Tuhan karena kita percaya dia adalah sumber kekuatan, sumber segala-galanya bagi setiap kita. Malam hari ini saya mengucapkan selamat yang baru bergabung ya dan saya melihat sungguh luar biasa orang-orang yang rindu dan haus akan Tuhan. Ya, semakin hari semakin Tuhan tambah-tambahkan jumlahnya semua saudara ya puji Tuhan kalau kita masih boleh berdoa, kalau kita masih boleh mendekat ke hadirat Tuhan itu karena kita menerima anugerah Tuhan. Bukan karena kuat dan gagah kita tapi karena kita dipilih oleh Tuhan untuk mendekat kepadanya biarlah semakin banyak juga kita berdoa orang-orang yang rindu dan haus akan Tuhan. Ya, shalom buat semuanya yang sudah bergabung dari Sabang sampai Merauke, shalom juga yang ada di luar negeri, semua benua-benua Asia Afrika. Afrika, Amerika, Eropa, Australia semua yang ada di negara-negara. Ya, saya percaya Tuhan melihat hati kita, Tuhan melihat hidup kita yang mau sungguh-sungguh mencari dia. Mari kita mau siapkan hati kita malam hari ini untuk masuk dalam penyembahan kita kepada Tuhan. Terima kasih Bapak buat hari ini, terima kasih buat anugerah Tuhan dalam hidup kami. Hari ini kami mau memuji menyembah Engkau Tuhan karena kami percaya kekuatan kami hanya di dalam Tuhan saja. Sucikan dan kuduskan setiap kami, layakkan setiap kami Tuhan hari ini untuk masuk dalam hadirat-Mu Tuhan. Kalau ada kesalahan, ada dosa, dalam pikiran perkataan hati dan perbuatan kami, ampuni kami dan sucikan dan kuduskan dengan darah-Mu Tuhan. Layakkan setiap kami Tuhan untuk menikmati hadirat Tuhan. Biar apa yang kami lakukan boleh menyenangkan Tuhan, supaya kami boleh menerima berkat, damai sejahtera, sukacita yang dari Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasihkan Engkau yang memilih kami. Sungguh besar kasih-Mu bagi kami Tuhan. Dan kami tahu, tidak akan pernah bisa kami membalas semua yang Tuhan lakukan bagi kami. Sungguh besar Tuhan. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku Terlalu dalam untuk dimengerti Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku Sungguh besar terlalu dalam untuk dimengerti Sungguh besar, sungguh besar Sungguh besar Sungguh indah Yang kau pikirkan tentanku Tak terselami bagiku Sungguh indah, sungguh indah Sungguh besar pengorbananmu bagiku Terlalu dalam untuk dimengerti Sungguh besar Sungguh indah yang kau pikirkan tentangku Tak terselami bagiku Sungguh indah, sungguh indah Amin Tuhan sungguh besar pengorbananmu bagi hidup kami ya Tuhan Ya Bapak telalu dalam Tuhan, tidak dapat kami mengerti Amin Sungguh indah, sungguh indah Sungguh indah yang kau pikirkan tentangku Tak terselami bagiku Sungguh indah, sungguh indah Sungguh indah, sungguh besar pengorbananmu bagiku Terlalu dalam untuk dimengerti Sungguh indah, sungguh indah Sungguh indah, sungguh indah Sungguh indah yang kau pikirkan tentangku Tak terselami bagiku Tak terselami bagiku Tuhan, kasihmu Tuhan, kasihmu Tidak ada terselami Tuhan, tidak ada terpikir Tidak ada terpikir Tidak ada kesetiaanmu Tuhan, kau pilih kami Untuk jadi anakmu Terima kasih Yesus Kami bersyukur Tuhan Karena engkau memilih kami Tuhan Engkau mengangkat hidup kami Dari dalam lembah kegelaman Engkau angkat dan engkau muliakan kami Engkau angkat menjadi anak-anakmu Tuhan Bukan hanya itu saja Engkau menjadi penolong bagi kami Dalam setiap kesesakan hidup kami Kami bersyukur mengenal engkau Tuhan yang baik Tuhan yang ajaib Dalam hidup kami Terima kasih 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 Tuhan Tuhan Kami bersayang padamu ada pertolongan Padamu ada kekuatan Padamu ada penghiburan kami Haleluya Yesus Kami percaya Tuhan Engkau yang sanggup melakukan segala perkara dalam hidup kami Tidak ada tempat yang lain kami bisa mencari ketenangan dalam hidup ini Hanya kepadamu Tuhan sumber pertolongan dan penghiburan kami Haleluya Kami percaya Tuhan Kami percaya kuasamu terlebih besar dalam hidup kami Engkau yang sanggup melakukan segala perkara atas hidup kami ya Tuhan Oh glori kuasamu terlebih besar Tuhan ku terlebih besar Tak pernah terlambat Dalam berjanjimu ya Tuhan Menolong hidupmu Kuasamu terlebih besar Tuhan ku terlebih besar Tak pernah terlambat Tak pernah terlambat Tak pernah terlambat Tuhan kuasamu terlebih besar Tuhan ku terlebih besar Tak pernah terlebih besar Janjimu ya Tuhan Janjimu ya Tuhan Angkat wajahmu Angkat imanmu Lihat kita punya Tuhan yang besar Tuhan yang lebih besar dari segala persoalan kita Tuhan yang lebih besar dari segala sakit penyakitmu Tuhan yang lebih besar dari segala keadaan Bahkan Tuhan yang lebih besar daripada COVID-19 Dia Tuhan yang sanggup mengendalikan segala keadaan di hidup kita hari-hari ini Bagian kita adalah mempercayai Tuhan dengan iman kita Bagian kita adalah sungguh-sungguh berharap dan percaya kepada dia Sebab Tuhan itu hanya sejauh doa-doa kita Ketika kita mau datang sungguh-sungguh mencari dia Ketika kita mau datang sungguh-sungguh meninggikan dan mempercayai dia Maka dia sanggup bekerja memberikan segala yang terbaik bagi hidup kita Mari angkat tanganmu saudara dengan iman katakan Kuasamu terlebih besar Tuhanku terlebih besar Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan Menolong hidupku Amin Kami percaya Kuasamu terlebih besar Kuasamu terlebih besar Tuhan kami Tuhanku terlebih besar Terlebih besar Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan Menolong hidupku Menolong hidupku Engkau yang menolong hidupku Kuasamu terlebih besar Kuasamu terlebih besar Tuhanku terlebih besar Tuhanku terlebih besar Tuhanku terlebih besar Tuhanku terlebih besar Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan Tuhan pulihkan hidupku Tuhan pulihkan hidupku Terima kasih Bapak Terima kasih Kami percaya Engkau terlebih besar Tuhan terlebih besar Tuhan pulihkan hidupku Terima kasih Ya Yesus Ya Yesus 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 terlebih besar Besar Yesus Terlebih Besar Di Dalamku Di Dalamku Dengan iman Yesus Terlebih Besar Yesus Terlebih Besar Di Dalamku Selam Malam Namanya Lebih lagi katakan Yesus Terlebih Besar Yesus Terlebih Besar Amin Yesus Terlebih Besar Di Dalamku Di Dalam Selam Yesus Terlebih Besar Amin Tuhan Yesus Terlebih Besar Di Dalam Dalamku Selam Malam Sekali lagi Dengan iman katakan Yesus Yesus Terlebih Besar Yesus Terlebih Besar Di Dalam Yesus Yesus Terlebih Besar Yesus Terlebih Terlebih Besar Selam Dalamku Selam Malam Apanya Terimakasih Tuhan Terimakasih Tuhan Karena engkau hadir menjadi pribadi yang luar biasa dalam hidup kami Engkau lebih besar dari segala kalanya kami percaya itu Tuhan Engkau lebih besar dari ketakutan kami Engkau lebih besar dari segala apapun Tuhan yang ada di hidup kami Biar engkau ambil alih seluruh hidup kami Tuhan Ambil alih Tuhan Sekarang pikiran kami bahwa kami sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Terima kasih Bapak Terus berbicara kepada kami umatmu Tuhan Kami rindu untuk selalu mengerti isi hatimu Bapak Berbicara lewat kebenaran firmanmu Urapi hambamu yang tidak ada apa-apanya Tuhan Sampaikan isi hatimu bagi setiap kami Karena firmanmu yang sanggup mengubah hidup kami Di dalam nama Yesus Kami buka hati bagi firman Tuhan Haleluya Amin Ya kita akan sama-sama kembali belajar firman Tuhan Ya dan kita akan melanjutkan pembacaan yang kemarin Saya percaya semua saudara dalam keadaan baik luar biasa Dan yang baru bergabung juga selamat bergabung malam hari ini Bersama-sama dalam misbah doa Ya kita akan sama-sama baca ulangan pasal yang ke-6 Yang kemarin kita sudah baca ayat 1-9 Sekarang mulai ayat yang ke-10 Ya kemarin kita sudah belajar tentang bagaimana Tuhan memperingatkan Ya supaya bangsa Israel kita semua memperkatakan firman Waktu kita duduk ya bersama Waktu kita ada yang tanya sama saya Bu kalau saya gak ada meja makan bagaimana Bu undapa apa Itu gambaran dari kebersamaan Yang penting kita mau bersama-sama ada kebersamaan dalam keluarga Ya kita mau duduk bersama untuk membicarakan firman Tuhan Ya saya kemarin menyampaikan tentang duduk di meja makan itu Itu tentang berbicara tentang waktu bersama keluarga Itu jangan sampai tidak ada ya Tapi kita hari-hari ini semua bersama-sama Pakailah waktu-waktu itu untuk menceritakan firman Tuhan Ya setelah kita mentaati firman Kemarin dikatakan engkau sungguh-sungguh mengikuti hidup takut akan alam Maka Tuhan akan memberikan negeri yang penuh susu dan madu itu Ya Ayat yang ke-10 berkata begini saudara Ini janji berkat Tuhan kalau kita sungguh-sungguh hidup takut akan Tuhan Ayat yang ke-10 Maka apabila Tuhan Allahmu telah membawa engkau masuk ke negeri yang dijanjikannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu Yakni Abraham, Isaac, dan Yaakub Untuk memberikannya kepadamu kota-kota yang besar dan baik yang tidak kau dirikan Ayat 11 Rumah-rumah penuh berisi berbagai-bagai barang baik yang tidak kau isi Sumur-sumur yang tidak kau gali Kebun-kebun anggur dan kebun-kebun zaitun yang tidak kau tanami Dan apabila engkau sudah makan dan menjadi kenyang Maka berhati-hatilah supaya jangan engkau melupakan Tuhan Yang telah membawa kamu keluar dari Mesir dan dari rumah perbudakan Saudara, firman Tuhan berkata Ya kalau kita sungguh-sungguh memperhatikan firman Tuhan Kita hidup dalam takut akan Tuhan Maka kita akan melihat janji-janji Tuhan digenapi Alkitab berkata ya Tuhan akan memberikan kepada bangsa itu Kepada kita semua yang sungguh-sungguh takut kepada Tuhan Dan dia berkata suatu negeri yang dijanjikannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu Ya ini Abraham Kepada Yaakub untuk memberikan ya Ishak dan Yaakub untuk memberikan kepadamu kota-kota yang besar Akan diberikan Tuhan kota-kota yang besar, kota-kota yang baik Rumah-rumah yang diisi dengan barang-barang yang baik Bahkan sumur-sumur yang tidak pernah mereka gali Tuhan akan berikan kebun anggur, kebun saitun yang mereka tidak pernah tanami Tuhan akan berikan itu dengan cuma-cuma Artinya apa saudara Ya Orang-orang yang mengandalkan Tuhan Firman Tuhan berkata Berkat dari Tuhan itulah yang menjadikan kaya Susah payah kita tidak akan menambahinya Sekalipun kita berjeri lelah Kalau Tuhan tidak berkenan akan apa yang kita lakukan Maka semuanya akan menjadi sia-sia Tetapi jika kita hidup dalam takut akan Tuhan Maka Tuhan berkata Dia sanggup memberikan berkat yang bahkan tidak pernah kita pikirkan Tidak pernah timur Bahkan kita tidak mengerjakan semua hal itu Tapi Tuhan sediakan itu bagi orang-orang yang sungguh-sungguh takut akan Tuhan Diberi kebun anggur saitun yang tidak mereka tanami Diberi sumur yang tidak mereka gali Zaman dulu sumur itu begitu berharga Saudara ya Kenapa di padang pasir Jadi kalau orang punya sumur itu sesuatu yang wow Ada mata kehidupan di sana Ada sumber kehidupan yaitu air Ya Tuhan berkata Ketika engkau taat kepada firman ku Aku akan memberikan sumur yang bahkan engkau tidak pernah gali Tapi Tuhan berikan itu kepada bangsa Israel Ayat yang berikutnya Tapi ayat yang ke-12 di sana dikatakan Kalau kita sudah menerima semua itu Engkau akan makan dengan kenyang Maka ayat 12 berkata di sana Berhati-hatilah Supaya jangan engkau melupakan Tuhan Ya Jangan engkau melupakan Tuhan yang telah membawa kamu keluar dari tanah Mesir Dari rumah perbudakan Apabila hari-hari ini kita diberkati Tuhan Jangan sampai melupakan Tuhan Saudara Banyak orang itu ketika dalam ujian pencobaan Pergumulan yang berat Dia itu tetap lengket dengan Tuhan Tapi Banyak orang ketika menerima berkat yang berkelimpahan Maka mereka melupakan Tuhan Banyak orang yang konseling sama saya Bu Dulu ketika kami itu gak punya apa-apa Suami saya itu Mau cari Tuhan Mau Berdoa Tapi sekarang Sejak dia punya pekerjaan Ya dia sibuk terus Dan sekarang gak mau ke gereja Gak mau cari Tuhan Hati-hati saudara Ujian kesengsaraan Seringkali membawa kita dekat dengan Tuhan Tapi ujian kemakmuran Kekayaan Seringkali membuat orang lupa diri Makanya Tuhan mengingatkan kepada bangsa Israel Hati-hati Kalau engkau sudah menunduki negeri itu Engkau sudah menikmati semuanya Jangan lupa Tuhan yang membawa engkau kesana Apapun yang kita miliki hari-hari ini Itu semua sumbernya dari Tuhan Kekayaan, jabatan, kedudukan, pelayanan Apapun yang engkau miliki hari ini Itu semua hanya berasal dari Tuhan saja Jangan lupakan itu Ayat yang ke-13 Engkau harus takut akan Tuhan Allahmu Kepada dia haruslah engkau beribadah Dan demi namanya haruslah engkau bersumpah Mari kita sama-sama mau terus mencari Tuhan Demi namanya kita mau mencari Allah kita Mau berseru kepada Tuhan Ya dan biar itu menjadi komitmen kita Bahkan sampai kepada anak cucu kita Kita tidak akan pernah meninggalkan Dan kita akan hidup takut akan Tuhan Lalu ayat yang ke-14 Janganlah engkau mengikuti Allah lain Di antara Allah bangsa-bangsa di sekelilingmu Ya Tuhan bilang Jangan mengikuti Allah lain Kita berkir berkata hari-hari ini Penyembahan berhala itu apa Bu? Berarti kita menyembah patung Sekarang itu penyembahan berhala Bukan lagi hanya soal menyembah patung Orang Kristen masih banyak punya berhala Ya misalnya apa Hobi yang kau cintai melebihi Tuhan Ya itu juga jadi berhala Ya apa Keinginan-keinginan daging yang kau lebih turuti Daripada mencintai Tuhan Itu juga bisa menjadi berhala Jangan ada padamu Allah lain Ya selain Tuhan disana dikatakan Ayat yang ke-15 Sebab Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu di tengah-tengahmu Supaya jangan bangkit murka Tuhan Allahmu terhadap engkau Sehingga ia memunahkan engkau dari muka bumi Tuhan itu Tuhan yang cemburu Selalu saya berkata Saudara Tuhan kita bukan hanya Tuhan yang penuh kasih dan belas kasihan Dia juga Allah yang cemburu Ketika kita mencintai sesuatu lebih dari mencintai dia Awas Allah kita Allah yang cemburu Jangan mencintai apapun Mencintai uang lebih dari Tuhan Berhati-hatilah Jangan cintai apapun Melebihi Tuhan Taruhlah Tuhan di atas segala-galanya Kenapa? Karena Allah kita itu Allah yang cemburu Jangan sampai kita lebih mengasihi dosa-dosa Jatuh bangun dalam dosa dan kita melupakan Tuhan Ini artinya kita sudah hidup dalam penyembahan berhala Dengan kenajisan percabulan Ada orang-orang yang lebih memilih untuk mengikuti keinginan dagingnya Daripada bertobat kembali pada Tuhan Tuhan berkata Hati-hati Karena Allah kita Allah yang cemburu Jangan sampai murkanya bangkit di tengah-tengah engkau Dan ia memusnahkan engkau dari muka bumi Bertobat Saudara ayat 16 Janganlah kamu mencobai Tuhan alamu Seperti kamu mencobai dia di masa Ya jangan cobai Tuhan Ini ya Ayat 17 Haruslah kamu berpegang pada perintah Peringatan dan ketetapan Tuhan alamu Yang diperintahkannya kepadamu Jangan mencobai Tuhan Tetapi haruslah Kita berpegang pada perintah Ketetapan dan firmannya Jangan yang lain Hari-hari ini terus Perkoko iman kita dalam Tuhan Keadaanmu seperti apapun Ketakutan seperti apapun Kita mau tak bilang Aku hanya percaya kepada Tuhan Dan firmannya saja Ya ayat yang ke 18 Haruslah engkau Melakukan apa yang benar Di mata Tuhan Firman Tuhan berkata ya Haruslah kamu Melakukan apa yang benar Dan yang baik di mata Tuhan Supaya Baik keadaanmu Ya Supaya baik keadaanmu Kata firman Tuhan Dan engkau memasuki Dan menuduki negeri yang baik Yang dijanjikan Tuhan Dengan sumpah kepada nenek moyangmu Terus lakukan yang benar Lakukan yang baik di mata Tuhan Jangan lakukan yang tidak baik Tapi kita mau terus belajar Melakukan apa yang baik Supaya apa Supaya kita dapat Mendapatkan janji-janji Tuhan Dalam hidup kita Ayat 19 Dengan mengusir semua musuhmu Dari hadapanmu Seperti yang difirmankan Tuhan Ketika kita hidup takut akan Tuhan Kita sungguh-sungguh berpegang Kepada firman Tuhan Maka firmannya berkata Dia menghalau musuh-musuh kita Dari hadapannya Ayat yang ke-20 Apabila di kemudian hari Anakmu bertanya kepadamu Apakah peringatan dan ketetapan Peraturan Tuhan itu Ya apabila firman Tuhan berkata Apabila anakmu datang bertanya Apakah peringatan dan ketetapan Peraturan Tuhan itu Yang diperintahkan kepadamu Oleh Tuhan Allah kita Maka haruslah engkau menjawab Anakmu itu Kita dahulu adalah Budak Budak Fir'aun di Mesir Tetapi Tuhan Membawa kita keluar dari Mesir Dengan tangan yang kuat Apa yang kita tangkap hari ini Dari firman ini Saudara kita perlu Mersaksi kepada anak-anak kita Tentang penyertaan Tuhan Kita perlu bersaksi kepada anak-anak kita Tentang apa yang dilakukan Tuhan Ya firman Tuhan Kalau anak-anakmu bertanya Ya di kemudian hari Apa ketetapan Tuhan itu Bersaksilah Bahwa kita ini dulu Budak di Mesir Kita ini dulu orang berdosa Yang diselamatkan Tuhan Saksikan tentang anugerah Tuhan Kepada anak-anak kita Saksikan tentang Apa yang Yang kita alami bersama Tuhan Supaya kita menceritakan Dan bersaksi kepada mereka Tentang Ketetapan Tuhan itu Tentang semua yang baik Yang Tuhan lakukan kepada kita Saudara Ya saksikanlah itu Dan mintalah anugerah Tuhan Ya mintalah ketetapan Tuhan Ya mintalah peringatan Tuhan Itu senantiasa ada dalam hati kita Supaya kita ini sungguh-sungguh taat Kepada Tuhan Dan sungguh-sungguh memberitakan Apa yang Tuhan mau Untuk kita sampaikan Jangan pernah lupa bersaksi Kepada anak-anak kita Mengingatkan pada mereka Tentang perbuatan Tuhan Ya Tuhan berkata itu Ayat yang ke-22 Ya Tuhan membuat tanda-tanda Dan mujizat-mujizat yang besar Yang Yang besar Dan yang Mencelakakan Terhadap Mesir Terhadap Fir'aun Dan seisi rumahnya Di depan mata kita Tetapi kita dibawanya keluar dari sana Supaya kita dapat dibawanya masuk Untuk memberikan kepada kita Negeri yang telah dijanjikannya Dengan sumpah kepada nenek moyang kita Saudara ya Disini firman Tuhan berkata Kita harus ceritakan Apa yang perbuatan Tuhan kepada anak-anak kita Ceritakan tentang kasih Tuhan Ceritakan tentang penghukuman Tuhan Ini ya Bahwa dia juga Tuhan yang mendatangkan celaka bagi bangsa Mesir Ayat 24 Tuhan Allah kita Memerintahkan kepada kita Untuk melakukan segala ketetapan itu Untuk takut akan Tuhan Allah kita Supaya Senantiasa Baik Keadaan kita Saudara ya Baik ya Keadaan kita Dan supaya Membiarkan kita hidup Seperti sekarang ini Jangan pernah Berhenti untuk hidup takut akan Tuhan Yang terakhir ayat 25 Berkata dan kita akan menjadi benar Apabila kita melakukan segena perintah itu Dengan setia di hadapan Tuhan Allah kita Seperti yang diperintahkannya kepada kita Bagaimana seseorang menjadi benar di hadapan Tuhan Bukan karena pelayanan yang luar biasa Bukan karena hartanya yang banyak Bukan karena apapun Seorang menjadi benar di hadapan Tuhan Ketika dia hidup takut akan Tuhan Sesuai dengan perintah Tuhan Dan ketetapan Tuhan yang diberikan kepadanya Mari hari-hari ini kita mau kejar Apa yang berkenan kepada Tuhan Apa yang benar di mata Tuhan Supaya hidup kita Berkenan kepadanya Mari kita merenungkan firman ini bersama-sama Biarlah kita mau percaya Bahwa kita punya Tuhan yang sanggup Melakukan segala perkara dalam hidup kita Dia sanggup membawa kita pada pertobatan Dia sanggup membawa kita pada perkenanannya Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan Kami percaya Kami percaya Tuhan 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 Terima kasih Bagi kebaikanku Terima kasih Bapak Kami tahu kau Allah yang turut bekerja Mendatangkan kebaikan Terus hidup kami Terima kasih buat segala janji-janjimu Buat peringatan-peringatanmu Yang kau ingatkan kepada kami Biarlah kami terus mengingat Perbuatan Tuhan dalam hidup kami Dan menceritakan itu kepada anak-anak kami Menceritakan tentang mujizatmu Tentang penghukumanmu Supaya anak-anak kami juga mengerti Bagaimana hidup takut akan Tuhan Bahkan kami juga sebagai orang tua Bahwa kami terus hidup takut akan Tuhan Di hari-hari ini Tidak ada yang dapat kami lakukan Selain bersandar kepada Tuhan Dan hidup dalam takut akan engkau Bapak Berkati setiap kami Tuhan Kami malam hari ini mengikuti mesbah doa Tidak ada lain kerinduan kami Supaya kami mendapatkan Perkenanan Tuhan dalam hidup kami Yang terikat malam ini engkau lepaskan Yang berbeban berat engkau Berikan kelegaan Yang sakit engkau sembuhkan Di dalam nama Yesus Bahkan kami terus melepaskan Berkat bagi bangsa dan negara kami Dalam nama Yesus lawat Indonesia Berkati Presiden Jokowi Wakil dan seluruh jajaran kabinet yang ada Tuhan engkau yang pegang kendali Atas bangsa kami Kami percaya Tuhan menaklukkan Tuhan segala kuasa Covid-19 Di atas bangsa ini Kami berdoa tidak ada kematian masal Yang ada adalah pertobatan masal Jagai lindungi bangsa ini Tuhan Bahkan juga setiap kami Keluarga demi keluarga Engkau tutup bungkus Tuhan Biarlah di hari-hari ini Kami tak bersuka cita Karena hati yang gembira Itu obat yang manjur Tapi semangat yang patah Itu membuat hati kami Berduka cita Bahkan mengeringkan tulang Bapak kami berdoa Berikan kami terus iman kepada Tuhan Terus berharap dan percaya Hapak berdoa buat siap mereka malam hari ini Juga yang sungguh-sungguh membutuhkan Tuhan Engkau hadir Tuhan Engkau menjadi jawaban Bagi setiap mereka yang membutuhkan Kami berdoa malam ini Biar Tuhan terus pegang kendali Buat bangsa kami Jauhkan dari pertikaian Dari kekerasan Kerusuhan Bahkan segala Angka kriminalitas Di atas bangsa kami Boleh ditekan di dalam nama Yesus Karena roh kudus pegang kendali Atas bangsa ini Tuhan kami juga melepaskan Berkat-Mu Tuhan Atas semua orang-orang yang terjangkit Virus Covid-19 Berikan kesembuhan Dalam nama Yesus Berkati tim medis Tuhan dokter Perawat Bahkan semua Relawan yang berdiri di garis depan Tuhan memberikan Perlindungan yang sempurna Kami percaya Hari-hari ini Kami yang mencari Tuhan Tidak akan pernah ditinggalkan Terima kasih Bapak berkati Indonesia Dari Sabang Sampai merauke Ampuni bangsa kami Tuhan Biarlah keselamatan Beliau tercura Buat bangsa Indonesia Berkati bangsa-bangsa juga Tuhan Benua-benua Dan semua negara-negara Yang ada di dalamnya Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia Tuhan memberkati Dalam nama Yesus Bahkan dari Sabang Sampai merauke Tidak ada satu pulau Yang terlewatkan Tuhan menyertai Terima kasih Buat malam hari ini Tuhan Kami percaya Saat ku percaya Engkau bertindak Saat kami Berserah Engkau turun tangan Setiap masalah hidup kami Terima kasih Tuhan Engkau yang sanggup melakukan segala perkara di hidup kami Ini hidup kami Roh jiwa Dan tubuh kami Kami serahkan dalam tangan Kasih-Mu ya Tuhan Terima kasih Bapak Terima kasih Roh Kudus Terima kasih Tuhan Bahkan Berdoa Berkati setiap rumah tangga Rumah tangga Tuhan Malam hari ini Tidak ada pertikaian Bahkan yang di ujung Tanduk perceraian Kami berdoa Dalam nama Yesus Mujisa terjadi Engkau Tuhan Memulihkan Berkati Tuhan Setiap rumah tangga Yang goya Berkati anak-anak Tuhan Tuhan Menjadi anak-anak yang takut Akan Tuhan Dijauhkan dari Homoseksual, lesbian Bahkan pornografi Apapun yang tidak berkenan Di mata Tuhan Kami berdoa Dalam nama Yesus Kuduskan Bapak Setiap rumah tangga Bahkan kami berdoa Tuhan Setiap keluarga-keluarga Yang kehilangan pekerjaan Hari-hari ini Kehilangan mata pencarian Kami tahu Engkau Tuhan Sumber hikmat kami Berikan ide-ide baru Bagi setiap kami Untuk menemukan kembali Jalan Tuhan Yang terbaik Supaya Engkau Memberkati kehidupan kami Kami tahu Berkat itu datang Dari Tuhan Dan biarlah Tuhan Engkau yang memberikan Kami hikmatmu Pimpin jalan-jalan hidup kami Di dalam Engkau Terima kasih Tuhan Mari kita angkat tangan kita Saudara Katakan sama-sama pujian Ini mujizatmu Mujizatmu Kami percaya Mujizatmu Masih terjadi Tuhan Tiap hari Tiap hari Selalu terjadi Mujizatmu Mujizatmu Masih terjadi Setiap hari Selalu terjadi Mujizatmu Mujizatmu Masih terjadi Mujizatmu Masih terjadi Setiap hari Setiap hari Setiap hari Selalu terjadi Kami percaya Kami percaya Mujizat terjadi Bagi orang-orang yang berharap Hanya kepada Tuhan Malam ini kami Buka hati dan tangan kami Tuhan untuk menerima Berkat Mujizat Anugerahmu Diberkatilah engkau Dalam kehidupanmu Diberkati rumah tanggamu Diberkati pekerjaanmu Diberkati Keturunan anak cucumu Diberkatilah engkau Dalam kesehatanmu Keuanganmu Tuhan tidak akan Pernah membiarkan Engkau berkekurangan Karena Mujizatnya disediakan Bagi orang-orang yang Setia kepada dia Terimalah kiranya berkat Dalam nama Bapak Cinta kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus Penyertaan manis Alah Rohol Kudus Menyertai kita semuanya Mulai dari hari ini Bahkan sampai Kali yang kedua Tuhan Yesus Datang kembali Menjemput kita semua Namamu tercatat Di dalam kitab kehidupan Dalam nama Yesus Yang percaya diberkati Tuhan Katakan bersama Amen Tuhan memberkati Dan Terima kasih buat semua Yang sudah bergabung malam hari ini Wow Luar biasa Saya berdoa Biarlah setiap kita Terus rindu mencari Tuhan Dan Tetaplah setia Jangan lupa bagikan Mesba doa ini Buat keluarga saudara Yang masih Belum ketemu dengan Tuhan Supaya mereka juga mengalami Hal yang sama Seperti yang kita alami Tetap setia Tetap semangat Jangan takut Tetap bersuka cita Dan Shalom Tuhan memberkati Tuhan memberkati Terima kasih